Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel majest channel yang akan membagikan tutorial cara-cara yang sangat-sangat tidak berkena untuk hidup anda untuk kali ini saya akan membagikan tutorial caranya berjalan dengan kaki untuk mula simak terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe nah di video kali ini saya akan membagikan caranya berjalan menggunakan kaki ini untuk bagus untuk para pemula yang mulai batu belajar nah pertama-tama pastikan kita berdiri tegak seperti ini ya kita berjalan menggunakan telapak kaki ya telapak kaki ingat telapak kaki soalnya bagian telapak kaki diciptakan untuk berjalan jangan menggunakan lutut EGC atau ganggu itu atau tumit itu enggak boleh enggak boleh misalkan kayak gini itu bisa tidak cuman kurang efektif atau pakai tumit juga bisa tapi apakah anda bisa berjalan tiap hari menggunakan tumit tentu saja tidak kita berjalan menggunakan telapak kaki kita nah kita berjalan menggunakan telapak kaki kita dengan caranya pertama kita angkat kaki bagian kanan dahulu atau kiri terlebih dahulu jangan kedua-dua sekaligus kita angkat misalkan seperti ini nah kita angkat sebetul satu kaki dulu terus kaki kedua itu di depannya seperti itu jangan dua-duanya kita angkat itu kita itu bukannya jalan malah namanya itu melompat nah seperti ini perhatikan perhatikan posisi tangan saya juga ini mempengaruhi gas seimbangan ya Nah untuk kaki bagian kanan ketika maju tangan kanan usahakan ikut maju jangan seperti ini jangan terlalu diam kaku kayak gini nanti kalau jadinya kalau diam seperti ini kita jalan juga kayak gini nggak mungkin kita nggak mungkin kita jalan seperti ini tuh nggak enak nah langkah baik kita fleksibel tangan mengikuti tangan mengikuti maksudnya tapi jangan tangan kanan kaki kanan itu salah jadinya seperti ini lebih baik kaki kanan dulu diimbangi dengan tangan kiri atau kaki kiri ini dulu diimbangi dengan tangan kanan jadinya lebih enak nah sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat dan semoga menghibur anda tulis di kolom komentar untuk video yang ingin saya buatkan tutorialnya jangan jangan lupa like komentar subscribe Terima kasih selamat menikmati